Oke, tadi kita baru sampai infektif keratitis ya. Sekarang kita review lagi satu-satu lebih dalam. Nanti biasa teman-teman ya, kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat atau nanti prosesi tanya jawab boleh langsung anjut. Kalau keratitis bakterial biasanya berhubungan dengan hijin mata yang jelek. Disebabkan bakteri Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, atau Streptococcus piogens. Kalau yang bakteri sederhana, contohnya yang kayak gini, gambaran lesi, korneanya itu adalah berbentuk oval, warnanya abu-abu kalau dilihat dengan mata telanjang. Tapi kalau disebabkan oleh pseudomonas, dengan mata telanjang saja, dia tuh warnanya sudah hijau. Tata laksananya, tentu kalau disebabkan oleh bakteri, kita kasih antibiotik. Kalau yang sudah menyebabkan keratitis, sudah menyebabkan kornea, itu aku biasanya pakai salep, teman-teman. Sudah tidak tetes mata lagi. Supaya penetrasinya itu lebih baik. Kemudian kalau mau pakai tetes mata, aku pakai tetes matanya bukan yang seperti biasa, kayak keorang penicol, eritromisin, atau gentamicin, tapi pakai tetes matanya itu level floksasin. Dan diberikannya itu tiap 2 jam. Gitu ya. Oke. Kalau pseudomonas, dengan mata telanjang saja, warnanya itu sudah hijau. Kemudian keratitis viral, yang disebabkan oleh keluarga herpes. Kalau disebabkan oleh herpes simplex, dia lesinya tuh lesi dendritik ya. Kelihatan di sini ujungnya gede-gede. Kemudian kalau disebabkan oleh herpes zoster, dia lesinya pseudodendritik. Jadi ujungnya tipis-tipis kayak gini, teman-teman ya. Kemudian yang khas dari keratitis herpes, itu ada yang namanya penurunan sensasi mata. Ini ditemukan pada keduanya ya. Baik herpes simplex maupun herpes zoster. Penurunan sensasi mata itu, cara meriksanya kayak gini. Dengan memeriksa refleks kornia. Jadi pasien suruh lihat lurus ke depan, kita pakai tisu yang dilinting ya. Kemudian dibasahi sedikit, boleh. Kita gores di daerah lingbusnya, teman-teman. Harusnya pasien itu akan refleks menutup mata, karena kan rasanya perih. Kalau pada pasien keratitis, biasanya refleksnya itu akan berkurang. Nah, sekarang kita bahas tata laksana. Kalau herpes simplex yang lesinya itu dendritik, kita kasih tata laksana antivirus oral dengan asiklopir, dosisnya 5x400 miligram selama 7 hari. Hati-hati ya. Ini dosisnya berbeda dengan kulit. Kalau di kulit, dosisnya 5x200. Kalau di mata, herpes simplex 5x400. Kemudian bisa juga ditambah dengan asiklopir, tepes mata ya. Kalau yang herpes zoster, dosis asiklopir oralnya, itu sama kayak kulit. Sama dengan kulit. Kemudian, sama dengan kulit itu dosisnya 5x800 miligram. Kemudian bisa ditambah dengan asiklopir, airdrops. Ini yang teman-teman harus hati-hati. Kemudian keratitis fungal. Keratitis fungal itu bisa disebabkan oleh 3 jenis jamur ya. Yang pertama, kalau bentuknya itu federi atau finger-like appearance, jadi dia kayak bulu-bulu atau kayak jiri-jiri tangan gitu ya teman-teman, itu disebabkan oleh aspergillus atau fusarium. Kalau yang lesinya itu bentuknya satelit atau hand and chicken pattern kayak gambar ini nih. Jadi ada satu lesi besar, diikuti lesi-lesi kecil di sekitarnya. Itu disebabkan oleh kandida. Obatnya, teman-teman ingat, kampos ana ya. Kalau kandida, pakainya amphotericin B. Kalau aspergillus dan fusarium, itu pakainya natamicin. Nah, kalau yang gambar B ini, dia kelihatan ya teman-teman ya, ada struktur kayak bulat gini. Nah, ini namanya adalah ring-shaped lesion atau waist layering. Kemudian, keratitis protozoa, itu kan disebabkan oleh akantamuba. Dan dia biasanya faktor resikonya itu adalah terpapar dengan air yang terkontaminasi akantamuba. Gambaran lesinya itu tadi kayak yang sebelumnya, waist layering atau ring-shaped lesion kayak gini. Dan dia itu biasanya cepat berkembang menjadi hipopion. Kayak gambar yang sebelumnya. Jadi dia penyebaran infeksi ke bagian mata dalamnya itu cepat. Terbentuk kumpulan nanah di COA. Itu namanya hipopion. Obatnya, kalau keratitis protozoa, memang sulit ditemukan ya. Pakainya itu PHMB 0,02% atau hexamidin 0,1%. Ini suka keluar di TOIQ. Sekarang, kita masuk ke bahasan kedua mengenai mata merah dengan visus turun. Kita akan berhasil mengenai uveitis. Uveitis itu sendiri perdefinisi merupakan peradangan pada uvea. Nah, yang teman-teman perlu tahu uvea itu apa? Mungkin teman-teman beberapa ada yang lupa. Uvea itu adalah struktur vaskular utama di bola mata. Struktur vaskular utama di bola mata. Nah, apa aja? Nanti kita bahas di belakang. Uveitis sendiri itu dibagi jadi uveitis akut dan uveitis kronik. Uveitis akut biasanya kurang dari 3 bulan. Kalau uveitis kronik lebih dari 3 bulan. Uveitis sendiri itu merupakan peradangan ya. Jadi, dia sifatnya bukan infeksi. Sehingga untuk tata laksana nanti kita tidak perlu memberikan antibiotik. Cukup anti-inflamasi saja. Sekarang kita overview sedikit teman-teman tentang struktur bola mata. Jadi, struktur bola mata atau bahasa Inggrisnya itu globe. Di bagian luar itu ada yang namanya sklera. Tadi kita sudah bahas bagian putih mata yang sebenarnya tipis tapi memberi bentuk. Kemudian, di bawah sklera itu ada jaringan yang namanya koroid. koroid ini itu kaya akan struktur vaskular dan dia merupakan bagian dari UVA. Di bawahnya koroid baru ada retina. Si koroid ini itu adanya di bagian belakang. Kalau di bagian depan dia itu memanjang menjadi badan siliar yang struktur merah ini teman-teman ya yang kaya akan vaskularisasi. Kemudian, ke depan lagi dia memanjang jadi iris. iris, badan siliar, kemudian koroid itu semua merupakan struktur dari UVA. Kayak akan vaskularisasi. Sekarang, kita overview dulu tentang uveitis itu sendiri. Uveitis dibagi jadi tiga. Jadi empat nih. Sorry. Ada uveitis anterior, media, posterior, dan pan-uveitis. sebelum kita ke nama lain, kita bahas dulu struktur yang terkena. Kalau uveitis anterior, dia itu mengenai struktur yang namanya iris. Dan badan siliar yang pars plikata. Kalau uveitis media, itu mengenai badan siliar yang bagian pars pelana. Jadi, badan siliar itu ada dua. Ada plikata sama pelana. Kemudian, yang bagian posterior, dia itu mengenai koroid. kalau pan-uveitis, dia itu kena dari iris, badan siliar, sampai ke koroid. Kemudian, kita belajar nama lain dari uveitis-uveitis ini. Nama lain uveitis anterior itu adalah iritis. Kalau dia hanya mengenai iris. kalau ditambah dengan badan siliar, namanya jadi irido siklitis. Tapi teman-teman nggak usah bingung ya, iritis atau irido siklitis dua-duanya itu menggambarkan uveitis anterior. Jadi, kalau ada yang bilang soal ini bilangnya iritis, soal lain bilangnya uveitis anterior. Semuanya sama aja. Kalau uveitis media, kita sebut nama lainnya adalah planetis. uveitis posterior kita sebut dengan koroiditis. Masalahnya, koroid itu struktur yang nempel sama retina. Jadi, kadang peradangan pada koroid itu juga disertai dengan peradangan pada retina. Jadi, kalau mengenai retina juga, kita sebutnya sebagai korioretinitis. Kalau pan-uvitis nggak ada nama lain dia peradangan dari uveitis anterior media sama posterior. Kemudian, kita lihat dari klinisnya apakah matanya merah. Kalau uveitis anterior itu matanya akan merah. Karena dia kena struktur bagian depan. Kalau uveitis media sama posterior itu matanya akan tenang. Kalau pan-uvitis karena dia depan juga kena jadi matanya merah. sekarang kita balik dulu ke belakang gambar ini. Aku tadi lupa jelasin teman-teman ya. Mata itu kita bagi jadi beberapa bagian. Ini kita sebut sebagai segmen anterior. Kemudian yang belakang itu adalah segmen posterior. Jadi, batasnya itu adalah lensa. di segmen anterior itu kita bagi lagi teman-teman jadi dua ruangan yang dibatasi oleh iris. Yang ini yang depan iris itu disebut sebagai kamera oculi anterior yang di belakang iris disebut sebagai kamera oculi posterior. Kita lihat struktur yang terkena pada uveitis anterior. Uveitis anterior itu kena struktur di sini diiris. Ketika terjadi peradangan di situ dia akan memanggil sel-sel arti inflamasi kayak nitrofil gitu-gitu. Sel-selnya itu akan berterbangan di kamera oculi anterior. Kemudian sel-sel radang ini akan menempel di bagian belakang kornea. Ini kan kornea ya. Ketika dia nempel dia gak bisa lepas. Dia membentuk gambaran baru yang kita sebut sebagai keratik presipitat. Itu khas banget hanya ada di uveitis anterior. Jadi teman-teman catat baik-baik. Dimana keratik presipitat itu adalah sel radang yang menempel di bagian kornea posterior. Kemudian uveitis anterior itu ada dua jenis teman-teman. ada yang granulomatosa sama non granulomatosa. Kalau non granulomatosa dia itu biasanya nyeri. Nyerinya biasanya pada malam hari. Kalau yang granulomatosa biasanya nggak nyeri. Kemudian kalau yang granulomatosa itu biasanya keratik presipitatnya besar-besar. Kita singkat KP aja ya. Atau dia punya nama lain namanya muton fat. Besar jadi dia gendut. Bedanya dari ukuran keratik presipitatnya aja. Kalau yang non granulomatosa biasanya keratik presipitatnya kecil. atau yang kecil atau yang biasa kita sebut dengan fine keratik presipitat. Kemudian kalau yang granulomatosa biasanya berhubungan dengan penyakit PBC. Kalau yang non granulomatosa biasanya berhubungannya dengan penyakit seperti reumatoid artritis atau crown disease. Jadi penyakit autoimun. Kalau yang uvetis media kita lihat kejadiannya dimana. aku kasih warna biru. Kalau uvetis media itu terjadinya di daerah sini. Jadi di kamera oculi posterior. Sel sel radang tentu akan datang juga. Cuma dia terbatas di kamera oculi posterior. Makanya ketika terjadi uvetis media itu akan memberikan gambaran klingis berupa floters floters itu adalah sensasi benda-benda atau titik-titik kecil yang berterbangan. Jadi misalkan ada titik di depan mata kita yang kita lihat itu ada titik-titik berterbangan tapi dia gerak-gerak. Nah itu adalah sel-sel radang tadi yang berada di COP. Kemudian sel-sel radang yang berterbangan itu kita sebut gambarannya itu sebagai snow bowling. lama-lama sel-sel radang ini karena gaya gravitasi akan numpuk di bawah lebih banyak. Itu namanya disebut sebagai snow banking. Kemudian kalau uvetis posterior kejadian nya di mana? Kejadian itu luas kalau uvetis posterior yaitu di sepanjang koroid. Yang ini. dan koroid itu kan nempel persis sama retina sehingga kadang terjadi perluasan peradangan sampai ke retina. Kalau uvetis posterior itu biasanya berhubungan dengan toxoplasmosis. Nanti gambaran klinisnya dia visusnya akan turun karena dia sudah mengenai retina. Kemudian bisa terdapat gambaran patch of koroiditis. Patch of koroiditis ini nanti kita lihatnya waktu kita lakukan fundus copy. Jadi melihat segmen bagian belakang kemudian nanti ada bercak-bercak jadi retinanya tidak cantik. Kemudian kalau kita cek menggunakan Amstler grid itu papan yang kotak-kotak gitu teman-teman nanti akan terjadi yang namanya metamorfosia. harusnya kotak-kotak ini itu ukurannya semuanya sama. Pada pasien dengan uvitis posterior kadang dia bisa melihat kotaknya lebih kecil atau kotaknya jadi lebih besar misalnya kecil kayak gini atau jadi malah lebih besar atau garisnya jadi berkelok atau bagian tengahnya malah hilang yang kita sebut dengan skotoma. gitu ya kemudian kalau pan uvitis dia matanya merah visusnya juga turun karena dia ada keterlibatan bagian posterior cara ngebedainya dengan uvitis anterior gimana? Cara ngebedainya dengan pemeriksaan penunjang tambahan yaitu dengan USG ocular dari USG ocular nanti akan terlihat adanya sel inflamasi di bagian vitreus humor sekarang kita bahas satu-satu pada uvitis anterior kelainannya itu ada di iris dan badan siliar pars plecata klinisnya itu kadang disertai nyeri terutama yang non-granulomatosa nyerinya biasanya pada malam hari matanya akan merah kemudian ada fotocobi blevarus pas membelanya bengkak sama penurunan visus nah ada beberapa tanda dari pemeriksaan fisik yang bisa kita temukan yang pertama ada tanda kornea tadi ya dari tanda kornea teman-teman paling khas itu bisa menemukan yang namanya keratik presipitat jadi kalau di soal muncul yang namanya keratik presipitat teman-teman gak usah ragu itu pasti uvitis anterior kemudian di COA itu ketemu yang namanya tinggal fenomenon tinggal fenomenon itu peristiwa kayak gini teman-teman ibaratnya kayak teman-teman lagi nonton bioskop atau berada di ruangan gelap kemudian ada cahaya dateng terus teman-teman bisa ngelihat kayak debu-debu berterbangan di ruangan gelap nah itu namanya tinggal fenomenon kalau di mata tinggal fenomenon itu terjadi di COA debu-debu yang berterbangan itu adalah sel-sel inflamasi nah ini harus COA-nya harus disinari oleh cahaya dulu jadi teman-teman nanti baru bisa lihat jadi tinggal fenomenonnya positif kemudian kadang-kadang kalau uvetisnya berat bisa disertai dengan hipopilot kemudian karena peradangannya terutama terjadi di iris pasti akan terjadi perubahan di irisnya itu sendiri irisnya itu akan terdapat nodul nodulnya bisa di tepi kayak gini namanya kope atau di dasar namanya busaka cara ngafalinnya ingat aja busaka adanya di basal atau di bawah oke kemudian pupilnya itu akan mengecil teman-teman jadi iris itu kan ada otot-ototnya ada otot konstruktor pupil namanya nah ketika irisnya itu meradang irisnya itu akan mengkak iris akan ketika iris mengkak pupilnya itu jadi mengecil karena irisnya akan jadi gede jadi pupilnya tercenderung miosis karena irisnya juga malas berkontraksi makanya pupilnya miosis ini tanda yang teman-teman harus pegang juga untuk membedakan dengan diagnosis lainnya oke kemudian komplikasinya ufitis bisa menyebabkan katarak maupun glokoma sekundia nah ini ufitis posterior tadi ya udah aku sebutkan biasanya dia tuh berkaitan dengan toxoplasma ufitis posterior ini menyebabkan penurunan visus juga tapi matanya tenang nah ketika kita periksa segmen posteriornya teman-teman lihat gambaran retinanya tuh jelek ada bercak-bercak bintik-bintiknya kayak gini ada putih-putihnya kayak gini itu namanya kita sebut dengan patch of choroiditis kemudian dari USG teman-teman bisa lihat adanya opasitas di daerah vitreus karena disitu diisi oleh sel-sel inflamasi ya untuk terapinya sendiri ufitis anterior itu teman-teman bisa berikan steroid topicalnya kemudian teman-teman bisa kasih midriaticum atau cycloplegy fungsinya itu sebagai pelumpuh otot sorry midriaticum itu untuk melebarkan pupil pupilnya dilebarkan supaya tidak terjadi glaucoma gitu supaya kamera oculi anteriornya sorry supaya sudutnya itu terbuka sehingga tidak terjadi glaucoma makanya diberikan midriaticum atau cycloplegy contohnya tetes mata atropin gitu ya teman-teman kemudian kalau fetis posterior dia itu terapinya kalau yang bisa diberikan sebagai dokter umum terapinya itu non-spesifik sama bisa diberikan kortikosteroid kemudian bisa diberikan tata laksana sesuai penyebab kalau dia disebabkan oleh toksoplasmosis kasih wabat-wabatan untuk toksonya juga gitu ya oke nah ini ada beberapa difensial diagnosis yang kadang membingungkan ya antara konjunktivitis iridociclitis atau ufitis anterior dan glaucoma akut kalau konjunktivitis itu tandanya tadi ada empat ya ada injeksi kemudian dua ada sekretnya kemudian ketiga ada membran yang keempat ada reaksi konjunktiva lain-lainnya itu pasti dalam batas normal oke kemudian kalau iridociclitis atau ufitis anterior kita tadi sudah bahas ya dia COA-nya itu ada yang namanya pindal efek kemudian di kornea bagian belakangnya ada keratik precipitat sama yang ngebedain adalah pupilnya pupilnya akan myosis beda dengan glaucoma akut sudut tertutup yang akan kita bahas di belakang kalau glaucoma akut sudut tertutup itu dia biasanya pupilnya akan mydriasis dan tidak reaktif pupilnya tidak reaktif alias refleks cahayanya turun atau negatif ya kemudian konsepnya biasanya itu tiba-tiba mendadak nah sebelum kita belajar glaucoma kita harus pelajari dulu perjalanan aquaesumor perjalanan aquaesumor itu ada dua jalur ya jalur klasik dan jalur uveoskleral jalur klasik itu yang kita tahu dari dulu ya jadi aquaesumor itu dihasilkan oleh korpus ciliaris yang pars plikanta kemudian aquaesumor dikeluarkan ke COP dulu melewati yang namanya pupil masuk ke COA kemudian melewati sebuah saringan yang kita sebut sebagai terabikula meshwork anggap aja terabikula meshwork itu sebagai saringan aquaesumor itu airnya kemudian dia masuk ke kanalis klem berlanjut ke kanalis interskleralis kemudian ke vena yang disebut episkleral itu jalur klasik kalau jalur uveoskleral dia dihasilkan oleh korpus ciliaris pars plikanta sama ya masuk ke COP kemudian dia diserap lagi oleh dirinya sendiri habis itu dia masuk ke jalan tol langsung tembusnya ke vena episkleral itu namanya jalur uveoskleral kemudian sekarang kita masuk ke glaucoma teman-teman sebelum kita bahas glaucoma kita harus tahu definisi glaucoma itu sendiri jadi glaucoma itu diagnosisnya bisa ditegakkan apabila terdapat 2 dari 3 gejala berikut 1 2 3 yang pertama ada